Intro Halo pemirsa kampiun, mengisi akhir pekan, Panjir Jendatan kembali hadir untuk memberikan beragam informasi dari dunia bulu tangkis. Ada legenda, ada MVP, ada berita-berita menarik dan juga bisa dibilang terbaik untuk Anda. Kampiun untuk Anda. Mengawali kampiun kita di episode kali ini, saya akan menghadirkan seorang legenda yang luar biasa yang Indonesia punyai, yang bisa dibilang sempat merajai bulu tangkis Indonesia juga. Siapa dia? Ingin tahu? Langsung aja kita kenali dia lebih dekat. Ini dia legenda kita kali. Bulu tangkis pada waktu saya mulai itu karena juara itu di Indonesia merebut. Tahun 1958 merebut Tomaskap pertama kali. Masyarakat Indonesia yang saat itu termasuk ayah saya, penggemar bulu tangkis, merasa bahwa, oh ternyata orang Indonesia itu bisa merebut. Tomaskap, piala berku yang tingkat dunia. Nah dari situlah, dia mencoba mengenalkan bulu tangkis kepada saya. Saya umurnya seumur 8 tahun ya. Sejak dikenalkan dan dilatih oleh ayah saya, maka mulai dari situlah. Umur 8 tahun, jadi ya mulai bermain, berlatih gitu. Pergumulan untuk bisa terus bermain bulu tangkis, itu memang merupakan satu tantangan yang cukup berat bagi anak-anak. Karena ayah saya itu cukup disiplinnya tinggi, maka saya harus bisa ya mengikuti. Kesenangan atau keinginan untuk bermain atau mau usaha terus di bulu tangkis itu karena satu tantangannya adalah dalam kejuaraan kita harus menang. Kalau kalah, itu satu cambuk untuk berlatih lebih giat lagi. Kesiapan saya untuk bisa menang di dalam kejuaraan itu, itu yang saya utamakan, yaitu berlatih. Dan pada waktu latihan itu fokusnya 100%. Jadi pertandingan itu tidak boleh dilihat dari satu sisi. Harus dilakukan dengan berbagai sisi. Jadi begini, untuk supaya jangan kita di dalam pertandingan itu terlalu menurun karena ketegangan, karena ketakutan, dan lain-lainnya. Ya karena tidak tahu apakah bisa menang atau kalah. makanya persiapan atau latihan itu harus benar-benar sangat penting. Jika kita bisa di dalam latihan itu memberikan target. Targetnya apa? Mencapai target itu. Setiap kali berarti kita berlatih melawan ketegangan, ketakutan, ketidakyakinan. Karena itulah saya itu nyadari. Walaupun saya belum pernah ke All England, saya berlatih seperti saya bertanding di All England. Ya All England itu kita nggak tahu apa. Tapi kita tahu pertandingan adalah satu keadaan di mana kita dibutuhkan, mau tidak mau harus menang. harus mendapatkan angka. Nah di situ. Jadi menganggap latihan adalah pertandingan, itu adalah yang terbaik. Pada waktu saya berangkat ke All England, satu tahun sebelumnya sudah mengalahkan yang finalis All England dan juara All England. Di Indonesia dalam pertandingan, Thomas 119.67. Pengalaman bertanding sedikit tetapi berbobot. Jadi banyak yang mengatakan, kok kamu bertanding sepertinya kayak kamu berpengalaman. Nah bagaimana tidak? Saya berlatih seperti saya bertanding di All England. Berarti saya sudah melakukan, membiasakan diri sebelum saya tahu All England itu sendiri, kejuaraan ini. Dengan apa? Dengan menganggap bahwa lawan itu, ah ini lawannya ini, walaupun itu hanya satu imajinasi. Tetapi kita juga harus mempunyai itu juga dong dalam menghadapi sesuatu yang belum kita ketahui. Artinya planning harus ada. Saya juga di dalam persiapan untuk All England, itu saya mempersiapkan diri tidak pakai pelatih. Saya persiapkan sendiri. Wah kayaknya sulit ya? Enggak. Sebetulnya sesuatu itu tidak sulit kalau kita sudah yakin, dan sudah ngalamin, dan sudah kita lakukan. Ya tentu tidak bisa 100%. Tetapi keberhasilan itu dimulai dari satu keyakinan. Keyakinan itu terus dilakukan konsisten dengan melakukan tindakan terus-menerus. Radian, makanan, gaya hidup, program yang baik, atau motivasi yang tinggi. Kita bisa memperpanjang untuk rekod juaranya. Contohnya Lindan, Hendra Setiawan, nama Aksan. Nah umur segini 35-an masih juara dunia. Dari tahun itu, tahun 1976, kalau tidak salah, tahun 1977, di situ Pak Ciputra juga memberikan satu petunjuk dan satu dorongan terutama untuk buka klub. Saya juga tidak sendiri saat itu mengajak Ibu Retno Kustia, Ibu Almarhum Minarni, dan Pak Ciputra yang mendukung dari bidang satu infrastruktur dan biaya. Dan apa yang sudah kita lakukan itu sumangsi. Bagi perbulu tangkisan Indonesia. Klub Jaya Raya ini yang terus eksis, ada, dan memberikan satu katakan bukti banyak pemain-pemain tingkat dunia yang berhasil. Empat medali emas, Olimpiade, untuk Indonesia, dibulu tangkis dari Kiputra. Belum lagi kejuaraan lain-lainnya. All England, sejauhan dunia, ada semua. Saya bangga. Jadi, tidak hanya membidani, tapi membesarkan, membuktikan, terjadi satu pihak olah kawan yang berprestasi tingkat dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton!